Hai semuanya, disini saya Ovi Sofianti, mau mengenalkan, disini, kintunan mana ada baru aja buka di... Pedangdut Ovi Sofianti lama menghilang dan tak ada kabarnya bak di telan bumi selama 2 tahun belakangan ini. Ovi Sofianti jarang muncul dalam pemeriksaan manapun dan juga, wajah cantiknya jarang terpampang dalam sebuah acara. Ovi Sofianti mengaku pekerjaannya kurang baik selama pandemi COVID-19 menghantam Indonesia sejak Maret 2020. Mau pop, mau rock, apa-apa yang semuanya itu pasti rindu dan kangen nyanyi di atas panggung yang penontonnya ribuan orang gitu. Tapi job nyanyi masih ada dah selama pandemi ini? Wanita berusia 27 tahun itu mengungkapkan, dirinya hanya menerima pekerjaan di dunia akting dan hanya beberalah judul saja. Karena sepinya pekerjaan di musik, mantan personil grup dandut duo Serigala itu memutuskan untuk membantu suami, Franky atau Bang Botak berjualan atau membuka lagi usaha kuliner King Tuna Hasmanado. Kan offline memang gak ada ya saat pandemi ini nih? Iya offline gak ada. Nah, apakah memang sempat kerasa seperti itu kah? Kalau aku sih bukan ngerasa aku dan gak laku lagi ya, karena emang situasi seperti ini gitu. Terus kalau offline itu sih ya emang gak ada sih. Kalau online ya ada lah, masih ada lah gitu. Dari produk apa, kita dihidang untuk nyanyi, itu juga ya live streaming gitu. Tapi kalau untuk luar kota kayak nonton. Kenapa meneruskan gitu? Kenapa gak membuka usaha baru? Enggak, emang posinya di situ. Kalau misalnya usaha yang lain lagi, bukannya kita takut untuk bertarung ya dalam artian kita usaha baru dengan brand baru itu kayaknya enggak deh. Mendingan kita jalanin yang dulunya sudah ada. Jadi kan tinggal menata lagi. Nah, sejauh ini selama jalan lagi gitu, omsetnya seperti apa kah? Bagus kah atau sepertinya apa? Omsetnya, ya kalau untuk awal-awal ini ya karena baru-baru banget, baru banget. Belum ada satu minggu lagi, juga belum ada seminggu lah baru. Omsetnya emang Alhamdulillah puji Tuhan sih. Bagus. Kembali membuka bisnis kuliner ikan tuna, karena pelantun dasar nesonarsis, bahagia selamanya, dan lockdown cintaku itu memahami usahanya. Ovi Sofianti bersyukur usaha kulinernya yang baru ia jalani lagi lebih dari seminggu ini, mendapat omset yang bagus. Omsetnya awal-awal ini baru banget belum sebulan, Alhamdulillah puji Tuhan bagus, ujar Ovi Sofianti.